Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, kawanku dan sedulur-sedulurku sekalian dimanapun anda berada Saya berdoa dan selalu berharap semoga kebaikan selalu untuk panjenengan Dan terus setiap hari meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Baik sahabatku, beberapa waktu yang lalu muncul pemberitaan di media nasional dan lokal Tentang penangkapan pasangan suami istri Pak Sutri di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur Ada tuduhan mereka menyebarkan ide hilafah melalui pamflet Setelah dicek, ternyata pamflet yang beredar itu adalah pamflet palsu, bukan asli Pak Sutri tersebut tidak membuatnya, kita juga aneh siapa kemudian yang menyebarkannya Yang membuat dan menyebarkannya Dari klarifikasi redaksi juga menyampaikan bahwa pamflet dakwah tersebut juga tidak dicetak selama bulan Ramadan Tidak sesuai juga dengan edisi yang aslinya Dan ini kan tentunya menimbulkan fitnah Dan fitnah itu akhirnya berujung pada satu penangkapan yang tentunya tidak adil Sahabatku Alhamdulillah memang akhirnya pasangan suami istri tersebut telah dibebaskan sekarang dan semoga selalu aman Buat beliau berdua Ya memang bicara khilafah atau dakwah khilafah di kalangan non muslim apalagi di wilayah yang muslim itu minoritas seperti di Nusa Tenggara Timur Itu memang sangat sensitif Hal ini dipicu oleh dua hal Pertama ketidakfahaman Kemudian yang kedua munculnya persepsi yang salah Sekali lagi munculnya persepsi yang kurang tepat Terkait dengan khilafah Kenapa ini terjadi? Karena tidak adanya ruang diskusi intelektual yang adil Yang muncul malah kemudian khilafah itu diopinikan buruk Kemudian dimonstrisasi oleh kalangan tertentu dengan sengaja Sehingga menyebabkan beberapa kalangan non muslim itu khawatir Dengan dakwah khilafah Dan cenderung reaktif kemudian emosional saat mendengar kata khilafah Ini penyebab utamanya Misalnya apa? Contoh ini yang kemudian beredar ya Beredar di kalangan non muslim bahwa khilafah itu diopinikan Sebagai ajaran yang terlarang untuk disebarluaskan di Indonesia Kemudian yang kedua Khilafah itu diopinikan sebagai ideologi transnasional Yang tak peduli pada tanah air Indonesia dan sangat membahayakan Yang ketiga misalnya juga ini Jika khilafah berdiri Maka orang-orang nasrani di Nusa Tenggara Timur itu Diwajibkan sholat semuanya Dilarang ke gereja Waduh ngeri banget ini ya Ditambah kemudian jika khilafah tegak Maka tempat-tempat ibadah agama selain Islam itu Perlahan-lahan akan dihancurkan Dan umat non Islam halal darahnya untuk dibunuh Aduh ngeri sekali ya Selanjutnya jika khilafah berdiri di Indonesia Maka akan terjadi represif pada minoritas non muslim Iya Semua mengerikan Apakah benar khilafah itu sangat mengerikan seperti itu Kemudian apakah benar sih Non muslim itu akan diperlakukan sedemikian kejamnya Ketika khilafah itu berdiri Nah inilah yang kemudian bergelindan dalam pikiran Banyak kalangan terutama non muslim di wilayah-wilayah Dimana minoritas muslim ada di tempat itu Sehingga apa Memunculkan satu pertanyaan penting buat kita hari ini Benar gak sih bahwa khilafah itu sekejam itu Benar gak sih bahwa khilafah itu semonster itu gitu loh Ya di kesempatan yang baik ini saya mau menyampaikan Paling gak dua hal penting Pertama khilafah itu bukan ajaran terlarang Ini harus secara serah khusus Dan saya berharap aparat Dan juga para pemimpin negeri ini di pusat maupun daerah Tidak kemudian menggorengnya menjadi sesuatu yang salah Jadi khilafah itu bukan ajaran terlarang Yang kedua khilafah itu membawa rahmat untuk semua Termasuk non muslim Bagaimana kira-kira argumentasinya Yang pertama Ajaran Islam tentang khilafah Jadi khilafah itu ajaran Islam benar Bahwa ajaran Islam tentang khilafah Itu tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang Baik dalam surat keputusan tata usaha negara Putusan pengadilan Peraturan perundang-undangan Atau produk hukum lainnya Sebagaimana paham komunisme, maksisme, leninisme, dan ateisme Yang merupakan ajaran PKI Yang telah terlarang dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Sehingga mendakwahkan khilafah itu legal, formal di negeri ini Oleh karena itu pemimpin di pusat maupun daerah Termasuk aparat seharusnya mengayomi terkait dengan hal ini Jangan sampai muncul provokasi yang tidak baik Sehingga mendakwahkan khilafah itu seperti kriminalitas Ya Kemudian yang kedua Argumentasi yang kedua Non muslim dalam khilafah Jadi non muslim dalam sistem khilafah Akan mendapatkan jaminan perlindungan Baik nyawa, harta, kehormatan, maupun agama mereka Non muslim akan dipersilahkan beribadah sesuai dengan keyakinan yang masing-masing Di tempat ibadahnya masing-masing dengan aman Dan nyawa non muslim pun akan dilindungi dengan baik Dalam naungan khilafah Sehingga kalau ada informasi beredar opini Kalau khilafah ditegakkan dilarang nanti ke gereja Kalau khilafah ditegakkan semua orang nasar yang dipaksa sholat Itu adalah persepsi yang salah Menyesatkan dan berbahaya Apalagi kalau ungkapan ini disampaikan oleh pemimpin Tentunya ini sangat berbahaya sekali Dan mengganggu kerukunan antarumat beragama Yang ketiga argumentasinya Dalam sistem khilafah Non muslim akan memiliki kedudukan yang sama dengan umat muslim Tanpa diskriminasi Dalam mendapatkan jaminan dari negara Terkait dengan kebutuhan dasar mereka Kebutuhan dasar orang per orang Muslim non muslim sama Akan mendapatkan jaminan pangan, sandang, papan Kemudian muslim maupun non muslim Akan mendapatkan jaminan yang sama Tanpa diskriminasi terkait dengan pemenuhan Kebutuhan yang kolektif Kesehatan, pendidikan maupun keamanan Jadi semua dipersilahkan mendapatkan pelayanan yang baik Dari khilafah nantinya Nah yang sekarang malah faktual Kapitalisme yang diterapkan di negeri ini Malah yang tidak menjamin kebutuhan dasar Mereka lebih pro pada pemilik modal Para kapitalis Dan merugikan rakyat Termasuk dalamnya non muslim Disinilah saya pikir Sariah dan khilafah Itu logis menjadi pilihan baik Buat non muslim Untuk menjamin kebutuhan dasar Non muslim juga Kemudian yang keempat Argumentasinya adalah Khilafah akan sangat peduli dengan Indonesia Dengan membebaskan Indonesia Dari penjajahan gaya baru Kita tahu Di Indonesia ini pergantian rezim demi rezim Berulang kali Berulang kali Tetap negeri ini dalam kubangan kapitalisme liberal Bahkan semakin dalam berkubang Yang merusak negeri ini Kekayaan alam yang berlimpah Dikeruh oleh para penjajah dan para kapitalis Sehingga apa Sehingga kekayaan negeri ini Tidak dimanfaatkan sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat Sehingga mereka gak ada uang Harus utang luar negeri Disinilah syariah dan khilafah hadir Untuk mengembalikan kekayaan alam yang luar biasa Itu menjadi milik umum Dan akhirnya Memberikan kemaslahatan dan kerahmatan Buat semuanya Muslim maupun non muslim Nah, empat argumentasi ini Menjadi argumentasi yang penting Untuk menjadi bahan diskusi intelektual Tanpa presip Tanpa emosional Tanpa reaktif-reaktif fisik Kita perlu ketenangan Perlu pikiran yang tenang Perlu hati yang terbuka Jangan sampai pengaruh-pengaruh opini politik ini Opini monsterisasi ini Mempengaruhi teman-teman yang non muslim Waktunya kita membuka diri Dan berdiskusi Saya menyampaikan Bahwa syariah dan khilafah Ini logis menjadi pilihan Kalangan non muslim Agar apa? Agar dia memberikan rahmat Buat semua Termasuk non muslim Sebagai ganti Dari kapitalisme liberal Yang menghancurkan negeri ini Yang menjajah negeri ini Sekali lagi Jangan khawatir dengan khilafah Karena khilafah Bukanlah Ajaran yang terlarang Dan khilafah Akan memberikan rahmat Buat semua Muslim Maupun non muslim Saya Agung Wisnu Ardana Jumpa kembali di catatan yang berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!